di motor modern banyak sekali tragedi yang terjadi dan ini cukup naas untuk dilihat dan dirasakan ya mudah-mudahan ini tidak dirasakan oleh diri kita ya karena kalau kita merasakan pasti rasanya cukup nyesek banget apalagi ketika kita lagi gak ada duit udah lagi ngirit dengan cara makan nasi sama kerupuk aja eh tiba-tiba motor bermasalah rasanya ingin menangis di bawah kamar mandi di bawah shower tapi kenyataannya di rumah masih mandi menggunakan bak sama gayung dengan maraknya aktivitas di sosial media hal-hal kecil dan mengejutkan dapat dengan mudah terekspos misalnya perihal karat yang terjadi di motor honda yang bisa menyebabkan potor kebelah dua sunburn yang menerjang speedometer aerox vampir yang suka nyedotin oli di motor yamaha yang sudah menggunakan di hasil selinder dan lain sebagainya ini mungkin ya jika belum ada sosial media hanya orang-orang tertentu aja yang bakal tahu penyakit-penyakit motor tersebut tapi dengan adanya sosial media semuanya ya gampang ketahuan jadinya tapi nih ya tapi kalau dipikirin lagi lebih dalam sebenarnya ada benarnya juga nih karena kalau dilihat dari konten-konten yang ada tentang minusnya motor-motor tersebut motor yang memiliki masalah adalah motor-motor baru sedangkan motor-motor lawas alias jadul jarang mengalami hal ini kecuali ya honda supra dari tahun 90-an aja udah bermasalah dia di kepalanya entah kenapa pertanyaannya kenapa motor jaman now atau jaman sekarang gak seawet jaman dulu alias ringkih kita mungkin pernah melihat honda gl max, honda cb, honda c70, honda 800 dan lain sebagainya saat ini motor-motor tersebut sudah memiliki umur lebih dari 30 tahun tapi kondisinya terkadang sampai saat ini masih ada yang bagus khususnya di rangka atau bodi ya walaupun memang terkadang sudah ada yang korosi ataupun boncel-boncel di bodinya tapi motor tersebut masih berdiri tegak gak ke belah dua kayak motor honda sekarang cukup berbeda bukan dengan kondisi saat ini selain itu jika kalian pernah melihat motor yang belum direstorasi di umur-umur segitu catnya pun terkadang hanya terkikis sedikit aja dan mesinnya masih bisa nyala dan belum pernah turun mesin sekalipun intinya awet banget motor-motor jaman itu kenapa ini bisa terjadi? sebenarnya ada beberapa faktor yang cukup masuk akal dengan fenomena seperti ini yang pertama balik lagi nih ke desain produsen zaman dulunya tidak semudah itu untuk membuat motor yang gampang diterima di masyarakat gak percaya? lihat aja Suzuki walaupun mesinnya awet, bodinya material bagus tapi desainnya susah banget diterima masyarakat Indonesia dengan faktor tersebut akhirnya produsen harus menyesuaikan selera pasar kemudian faktor yang kedua, produsen kepusingan sendiri dengan harga jual apa nih maksudnya? gini nih siapa yang mau beli Yamaha Aerox seharga 40 juta? siapa yang mau beli Honda Vario seharga 50 juta? saya rasa tidak ada jadi yang saya maksud disini adalah produsen harus menyesuaikan kemauan masyarakat Indonesia yang mana yang kita tahu masyarakat kita mau motor dengan desain yang bagus fitur yang lengkap dan bagus awet, kencang, tapi harganya mau murah kalau semua itu disatukan di dalam satu motor maka harga motor-motor seperti Vario, Aerox, dan segala macem gak mungkin di range 20 jutaan mungkin bisa di 30 sampai 40 jutaan atau 50 jutaan kalau udah begitu, siapa yang mau beli? dengan demikian, akhirnya pabrikin harus mengambil jalan tengah agar bisa membuat motor yang berteknologi tinggi dengan harga yang masih wajar kemudian faktor selanjutnya tren bergerak dengan sangat cepat jika kita mengingat kembali ke zaman dulu pabrikan mengeluarkan motor generasi selanjutnya atau facelift bisa dibilang memakan waktu yang cukup lama biasanya 3 sampai 5 tahun atau lebih setelah motor itu dikeluarkan dan baru akan ada generasi selanjutnya atau faceliftnya jika kita bandingkan dengan zaman sekarang hampir setiap tahunnya ada aja facelift tipis-tipisnya yang berarti pabrikan tidak akan memikirkan produksi dengan kos yang tinggi misalnya gini deh seperti yang sudah saya bilang sebelumnya motor zaman dulu lebih awet karena materialnya yang benar-benar terbaik yang berarti kos produksinya tinggi pabrikan berani mengeluarkan kos tinggi untuk produksiannya karena pabrikan akan mengeluarkan generasi selanjutnya dalam waktu yang cukup lama sedangkan kalau saat ini pabrikan membuat produksi motornya dengan kos yang tinggi tapi setiap tahun harus ganti-ganti model maka ini tentu saja akan cukup berat bagi pabrikan manapun bahkan termasuk Honda yang notabene produsen motor terbesar di Indonesia jadi dengan faktor ini kita udah gak heran kenapa motor zaman sekarang gak selawet zaman dulu kemudian di sektor mesin juga berlaku hal yang sama kalau zaman dulunya pasti menggunakan bahan terbaik karena biasanya mesinnya akan digunakan cukup lama sedangkan saat ini sekian lagi nih setiap tahun ada aja embel-embel teknologi barunya yang biasanya gak penting-penting banget ya untuk marketing sih tapi hal tersebut tentu saja membuat pabrikan tidak mau membuat mesin dengan kos yang tinggi seperti zaman dulunya ya baiklah gini intinya kalau motor zaman dulu menggunakan material murni karena saat itu belum ada pemikiran untuk efisiensi jadi pabrikan melancang mesin dan motornya memang untuk durability jangka panjang sedangkan saat ini menggunakan bahan daru ulang misalnya produksi yang tahun kemarin gak kejual atau gak kerakit ya dilebur lagi dan di casting ulang ya lama-lama kualitasnya pasti bakal menurun dong dan itu sudah pasti karena ini adalah hukum fisika selain itu material juga sudah mulai berkembang kalau zaman dulunya semua material benar-benar murni tapi kalau saat ini ada yang kualitas A dari distributor A dan kualitas B dari distributor B ya sekali lagi ini dilakukan oleh pabrikan karena untuk menekan kos produksi dan faktor yang terakhir nih jika kita melihat ke zaman dulunya nih sekali lagi nih motor zaman itu cukup mahal dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa membeli motor dan yang pasti belum ada yang namanya program cicilan dengan demikian motor adalah barang mewah dan produsen bisa mengeluarkan kos sebesar mungkin untuk memproduksi motor mereka ya intinya mau jual berapapun pasti laku dan pasti profit karena mereka juga berpikir orang-orang yang sudah membeli motor dengan cara menjual benda lainnya atau apapun itu berarti orang tersebut harus memiliki motor yang awet dan bisa diandalkan ya ini berbeda sekali kan dengan saat ini saat ini walaupun nilai harga motor sampai di 20 jutaan tapi beli motor bisa dicicil dan cicilan pun hanya di kisaran 500 ribuan sebulan dengan demikian ya buat apa buat motor awet-awet kan kan kalau rusak ya tinggal cicil lagi aja yaudah ya kurang lebih begitulah kenapa motor saat ini tidak seawet zaman dulunya untuk kondisi ini terjadi pada motor bebek dan kelas metik ya ya kalau udah di kelas motor sport hal ini ya kayaknya gak terlalu berlaku karena pabrikan membuat motor sport biasanya tidak untuk menjadi motor kacang jadi mereka hanya menggunakan material yang mumpuni bagaimana ini menurut kalian? apakah motor kalian awet atau penyakitan? komen di kolom komentar di bawah ya jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati